PANJIR PASANG PANJIR PASANG Dan masih akan terjadi pada esok hari 9 Desember Dengan perkiraan ketinggian air mencapai 2,7 meter Sehingga bukan hanya di Kabupaten Bangka PANJIR PASANG juga melanda Kabupaten Bangka Barat Dan juga Kota Pangkal Pinang Memang betul disitu dan sudah 2 hari ini kejadian diselindung Bukan hanya diselindung ya, tadi juga di Birok Kemudian di Terentang Bangka Tengah Kemudian di Tepus juga kami lewati itu memang mengganggu aktivitas Dan terjadi genangan yang cukup tinggi itu bisa membuat kendaraan mogok ya Kendaraan roda 2 Ataupun kendaraan roda 4 yang ceper Kayak sedan, minibus Nah itu bisa juga membuat rusak Hingga saat ini BPPD Provinsi Bangka Belitung mencatat Sedikitnya ada 1.839 unit rumah Yang terdampak banjirop di Kabupaten Bangka Bangka Barat, Kota Pangkal Pinang Dan 217 unit rumah terdampak puting beliung Di desa Benca Bangka Selatan Sedangkan di Belitung dan Belitung Timur Masih menunggu informasi lebih lanjut Menyikapi hal tersebut BPPD pun mengimbau warga untuk waspada Akan curah hujan, air pasang Serta angin puting beliung yang sewaktu-waktu tiba Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung Merianti, Kantor Berita Antara, Mawartaka